. Kurang dari 24 jam, satu dari dua orang terduga pelaku pembobolan rumah di wilayah Kecamatan Metro Utara berhasil diungkap tim khusus anti-bandit 308 Satres Krimpol Res Metro. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur ke bagian kedua kaki tersangka spesialis pembobol rumah tersebut lantaran melawan dengan berusaha menusuk anggota menggunakan obeng saat akan diamankan. Dari pantauan Kupas TV, tersangka yang diketahui bernama Samsi Heriansyah 50 tahun itu merupakan warga Dusun Adi, Luih, Desa Adijaya, Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tersangka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro untuk menjalani perawatan akibat luka tembak karena melawan polisi saat hendak ditangkap. Tersangka tinggal di Kota Metro dengan mengontrak sebuah rumah yang terdapat di Jalan Karya Tani Kelurahan Hadimulyo Barat. Cek-cek Lokanosnya di grup, di grup, itu. Bapak tadi ngikut tadi, itu Bapak tadi, Sobo di sini. Jampan nih. Lokanos ini. Pak Eko, ya ampun. Ia melancarkan aksinya membobol rumah kontrakan yang dihuni seorang mahasiswi berinisial R.E.M. 19 tahun di Jalan Kacang, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara. Tersangka beraksi bersama rekannya berinisial AS yang berhasil melarikan diri. Mereka membobol kontrakan R.E.M. pada Sabtu 25 Mei 2024 sekira pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Ini kan kurang dari 24 jam ya, dan saat reskrim Polres Metro bersama Tekap berhasil meringkus satu dari beberapa pelaku begitu dannya pembobolan rumah di wilayah Metro Utara. Seperti apa kronologis penangkapannya, Dan? Baik, terima kasih. Saya mewakili Bapak Kapolres Metro. Pada hari ini kita mengamankan satu tersangka berinisial SM. Ini ada dua pelaku. Ada satu lagi yang sedang melarikan diri dari daerah Lampung Tengah. Kemudian melalui sentuh penangkapannya setelah adanya laporan pada pukul 5 pagi tadi kemudian tim Tekap 308 langsung bergerak untuk mengejar barang bukti kemudian ditemukan barang bukti setelah itu dilakukan penangkapan kepada tersangka melalui pengejaran dan dilakukan penangkapan. Di mana tersangka ini berhasil ditangkap, Dan? Baik, tersangka ditangkap di perbatasan antara Lampung Timur dan Kota Metro. Ada perlawanan nggak saat melakukan penangkapan? Ya, betul. Ada perlawanan. Pada saat ditangkap, tersangka sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian kita stop dan dia berhenti dan melakukan perlawanan menggunakan obeng. Oke, kemudian dilakukan tindakan tegas begitu, Dan? Ya, dilakukan tindakan tegas. Dia masih juga berusaha untuk melarikan diri. Dan kemudian apa saja sih, Dan, barang yang diambil, Dan? Baik, yang diambil adalah ran sepeda motor. Kemudian yang diambil kembali, itu ada HP. Dan sebelumnya sudah melakukan berulang kali untuk tindakan-tindakan pencurian, pembongkaran rumah. Jadi modusnya memang benar melakukan pencurian rumah ya, pada pagi hari. Jadi ini spesialis pembobol rumah ya, Dan? Ya, betul. Pembobol rumah. Dan kemudian imbawan kepada masyarakat, dan yang menjadi korban juga rumahnya dibobol, tapi belum sempat melapor, Dan? Seperti apa dari Satreskin Pores Metro? Saat ini sudah kita amankan. Silakan untuk warga yang merasa kehilangan handphone, yang dibongkar rumahnya melalui pintu jendela, modusnya melalui pintu jendela, silakan untuk melaporkan ke Pores Metro yang di wilayah kota Metro. Dan terakhir, Tersangka ini merupakan warga mana, Dan? Tersangka ini merupakan warga Kota Bumi. Kemudian tinggal ngontrak di wilayah kota Metro. Oke. Kasat Reskrim Ibtu Rosali mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil meringkus tersangka pada pukul 15 lewat 10 WIB di perbatasan kota Metro dan Lampung Timur. Kasat Reskrim mengimbau masyarakat agar dapat melaporkan peristiwa pembobolan rumah yang dialaminya ke Mapolres Metro. Kini satu dari dua tersangka spesialis pembobol rumah di Metro berikut barang buktinya tersebut telah diamankan di Mapolres Metro. Ia terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Dari kota Metro, Arbi Pratama melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.